Oke guys, back lagi sama gue karena data enggak bisa bohongnya sekarang. Sabtu 21 Januari 2023 ya. Oke, Jumat kemarin IHSG berapa ya? Ya, naik 0,8 ya. Oke, gue sekarang mau bahas laju ya. IPO laju. Ya ini jasa berdikari logistik ya, laju. Yang memiliki pengalaman logistik bisnis model 3PL. Pelanggan besar dari berbagai industri teknologi data-driven. Memiliki prinsip kemitraan yang kuat ya, gitu-gitulah ya. Pelanggannya siapa sih? Enggak dijelasin di ringkasan ini ya. Katanya ada hubungannya sama Alfamart. Gue enggak ngerti benar apa enggak. Katanya ya. Tapi gue enggak, enggak gue cross-check itu. Isu-isu yang beredar itu. Boom building 30 sampai 6 Januari efektif 13 Januari. Penawaran? 17 sampai 19 ya. Oke. Penjataan 19 Januari. Pencatatan 24 ya, laju. Yang ditawarin 700 juta saham ya. Berarti itu 32 persen. Nilai nominalnya Rp25 deh guys ya. Ingat guys ya, ini nilai nominal. Intinya ini yang dipunya si pemegang saham sebelum IPO. Harganya segini. Pasarnya, kalau dia suatu hari pengen jualan, lo tahu dia punyanya di average Rp25. Jadi dia di jual gocap aja, dia udah untung 100 persen. Pasarnya begitu. Jadi lo biar lo tahu nih, si pemegang saham sebelumnya rata-rata average-nya itu Rp25. Tentang harga penawaran 100 sampai Rp150 ya. Jadi ingat guys, meskipun suatu bisnis itu dia bagus, dari sisi bisnisnya ya. Dari sisi bisnisnya meyakinkan, bagus. Dan dari perusahaannya juga bagus, untung gede ya. Tapi lo jangan lupa faktor terakhir yang harus lo lihat adalah, seberapa besar lah saham lembar saham beredarnya yang dia terbitkan. Semakin dia terbitin banyak, itu semakin lembar sahamnya istilahnya nggak bernilai. Nilainya jadi kecil. Kenapa kadang-kadang ada perusahaan yang sengaja nerbitin sahamnya? Banyak banget itu karena dia pengen kasarnya cuan. Narik cuan. Dan mungkin pas IPO dia pengen kabur, rendingnya ada. Nah itu yang harus jadi faktor pertimbangan, meskipun perusahaannya bagus ya bisa. Tapi kalau terbitin sahamnya kebanyakannya, dia pengen cuan sebesar-besarnya istilahnya. Jual IPO-nya di harga semahal-mahalnya yang nggak ngotak. Ada nggak IPO yang harganya pas gitu loh. Nggak dimahalin. Maksudnya masih wajar, ada. Biasanya itu biasa, berarti pemegang sahamnya agak niat jualan. Memang mau ngembangin perusahaannya itu ada. Jadi lu harus pinter. Cara indikator awalnya lu lihat dulu, nilai nominalnya berapa. Dia jualnya berapa. Dan ini potensi gimana? Dia nanti bakal jualan nggak? Lu berpikir kalau dia udah punya TRP25, kira-kira nanti dia bakal jualan nggak? Lu udah bisa analisa sendiri sebenarnya. Kayak Gotoh di sini Rp1, dia jual Rp300. Nah lu kan udah berpikir sendiri kan? Make sense nggak ngejual barang kayak gitu? Atau WIRG gitu ya. Jadi nominal cuma Rp5, dia jual Rp160. Nah itu make sense nggak kayak gitu-gitu? Nah gitu guys ya. Terjadi kenapa? Karena itu lembar sahamnya terlalu banyak. Oke. Rencana penggunaan dana itu 70-23 persen. Untuk belanja modal ya. 76 persennya untuk keperluan modal kerja ya. Ini susunannya guys pemegang sahamnya. Ini sebelum IPO nih. PT Ervin Niaga dia megang 90 persennya. Dia mayoritas. Marcia Maria 10 persennya. Lu harus tahu mereka pegang di harga kasarnya ya di harga Rp25 tadi. Setelah dia jual kalau lo. Maka setelah IPO susunannya akan gini. Ervin Niaga pegang 60 persen. Marcia Maria 6 persen. Dan lu 32 persen. Oke. Jadi yang lembar sahamnya akan tercatat itu ada sekitar 2,1. Ya bukan sekitar memang 2,1 miliar ya. Oke. Nah sekarang ini laporan keuangannya ya. Udah gue salin disini. Laju. Ekuitas Rp43 miliar ya. Dan sampai November ini Rp54 miliar ya. Ekuitasnya naik 25 persen. Ya. Bagus. Jumlah saham berada-ada Rp2,1 miliar nih guys. Berarti maka book value-nya cuma Rp20 dan Rp25 ya. Berarti sekarang book value-nya benar Rp25 guys. Nilai nominal dan book value-nya sama sekarang nih ya Rp25. Yang mau dijual kan sekitar CPE ya. Berarti BBV-nya 4. Dia jual hampir 4 kali harganya ya. Laba. Laba Rp8,3 miliar. Ini sebenarnya bukan September, November ya. Sorry. November. Laba Rp8,3 miliar. Terus sekarang malah cenderung turun 15 persen ya. Ini November sih cuma beda satu bulannya. Paling dia nambah-nambah juga gak bakal se-dekat ini ya. Ini malah turun nih labanya guys ya per tahun. Hitungnya gimana ya. 7.032 bagi 11. Kira-kira Desember dapatnya berapa dia? Ini aja ya. Bagi 11. 639 kali 12 ya. Kira-kira dia dapat 7668 lah. Di Desember nih. Ya malah turun 8 persen labanya ya guys ya. Kira-kira turun 8 persen. Ya turun kenapa? Berarti dia basicnya kesulitan bersaing. Bisa jadi. Ya. Dengan labanya menurut. Idealnya gimana lu sebagai investor saham ya guys. Lu harus cari perusahaan yang naik. Ini yang laba per tahun ya. Ini malah turun nih. Ini kan jasa pengiriman ya guys ya. Jasa pengiriman ya. Kalau gue gak salah. Kalau jasa pengiriman setahu gue bakal ramai kemarin pas di Corona ya 2020-2021. Itu juga karena ada modal asing masuk juga guys ya. Bakar-bakar duit. Sehingga orang belanja online jadi rajin gitu loh ya. Sekarang kan mereka si modal-modal asing ini ya. Karena suku bunganya di Amerika sendiri udah naik gede. Mereka gak gampang juga sekarang dapat uang. Dan juga mereka gak bakar-bakar uang kayak kemarin. Ya jadi bisa dikatakan logika bodohnya tuh orang. Jadi juga gak bakal terlalu sering. Gak sesering belanja online ke 2020 dan 2021. Otomatis. Ya ini analisa gue aja ya. Otomatis jasa pengiriman gak bakal seramai. Pasti ada penurunan. Pasti. Gue gak bilang mati ya. Cuman pasti ada penurunan. Kayak gini. Ini kelihatan penurunan. Nah ini penurunan ya. Belum lagi tambah saingan. Jadi gak bakal seramai kemarin. Orang belanja online. ROE 19% dan 14%. Bagus sih ROE aja. Tapi turun ini ya. Kedua kita lihat IPS-nya ya. IPS itu laba dibagi lembar saham beredar tadi ya. Makanya ini kan laba berapa dibagi sama lembar saham yang beredar. Semakin banyak lembar saham itu beredar, IPS semakin kecil ya. Berarti value-nya makin kecil dong per lembar. Nah itu lo harus hitung. Bisnisnya bagus. Oke. Perusahaannya bagus. Lembar sahamnya kebanyakan. Jadi gak berilai. Ya. Oke. Takutnya lo beli saham kemahalan jadinya boncos. Padahal lo tanya lo. Tapi perusahaannya bagus bos. Dimana-mana. Iya. Tapi lembar sahamnya kebanyakan. Dan harganya kemahalan. Lo jadi boncos. Udah banyak kejadian gitu. Contoh Unilever udah kejadian. Aces udah sempat kejadian. Kayak gitu-gitu ya. Apalagi tuh. Banyak lah. Ya IPS 3,88 dan ini cuma punya 3,5 ya. Ya 3,5. Kalau menurut teorinya Benjamin Graham. Lo janganlah beli IPS lebih dari kali 10-nya. Berarti kalau menurut Benjamin Graham. Ini kan IPS cuma punya 3,5 nih. Maka paling mentok. Kalau menurut Benjamin Graham ya. Lo beli janganlah di atas harga 35. Nah ini menurut teori Benjamin Graham. Ya guys. Ya kok begitu bos. Iya. Lihat aja IPS-nya cuma 3,5 guys. Ya. Ya 3,5. Lo memang bayarin 200 ya. Maaf ya. Kita yang bodoh. Kalau lo kayak gitu. Lo beli barang 200 tapi IPS-nya cuma 3,5. Ya kan itu bodoh namanya. Gue nggak bilang nggak bisa naik ya. Maksudnya ya kalau ada faktor eksternal. Kayak bandar campur tangannya. Itu lain cerita. Ini kan gue ngomong dari sisi fundamental. Tapi mau bandar campur tangan pun. Itu juga namanya kalau udah dicampur tanganin bandar. Itu kan efeknya sementara. Bandar kan naikin cuma buat mancing. Habis itu kan dia bakal hajar kiri. Bakal banting. Kenapa? Karena bandar juga tahu ini. Misalnya suatu barang tuh busuk dia tahu. Nah mungkin dia tahan lama-lama di situ. Contoh kalau dinaikin bandar kan dia pasti. Ya kayak BBJB gitu lah ya. Bank-bank digital. Nah itu contoh namanya. Balik ke harga fundamentalnya ya. Betul nggak? Nah ini kan namanya dinaikin bandar. Kalau bukan karena fundamental tuh dia. Dia pasti nggak akan kuat bertahan di atas-atas gitu. Akan balik seperlahan-lahan. Jadi ini kalau dari teorinya punya Min Graham ya nilainya paling mahal laju 35. Kebijakan dividennya gimana ya? Ya gue ngata ya beritanya nggak ada. Jadi kita belum tahu apakah dia rajin bagi dividen. Kalau dari gue pribadi ya. Kalau misalnya dia bagi dividen 50% pun harganya cuma di 17 lah. Ya 18 sampai 35 lah ini menurut gue ya. Harganya laju. Fundamentalnya loh ya. Kalau pakai Benjamin Graham loh ini jelas. Jangan beli di atas harga ini. Menurut Benjamin Graham ya. Oke. Ya guys. Jadi semoga info gue ini bermanfaat ya. Ingat ya guys. Jadi intinya meskipun bisnisnya dia itu. Gue nggak bilang perusahaan ini jelek ya. Nggak. Sama sekali nggak bilang. Gue cuma bilang meskipun dari sisi bisnisnya bagus. Perusahaannya bagus. Tapi ketika lembar sahamnya terlalu banyak. Ya lembar saham itu jadi nggak berharga bos. Jadi kecil IPS-nya. Otomatis IPS kecil ya harga sahamnya. Harga funda value-nya dari lembar saham lu makin turun. Ya value-nya ya cuma di sini. Terserah sih dari labanya ya. Gue lihat dari labanya. Oh iya nominalnya tadi berapa? Dia nominalnya 25 nih guys. Ini 25 nominal. Nah ini si pemegang saham sebelumnya punya di harga segini nih. Loh hati-hatinya kalau mereka jualan ini DRP 50 pun mereka udah nonton 100%. Loh tau. Nah book value-nya itu juga 25 ternyata ya. Nominal 25 book value 25 fundamentalnya di sini. Kalau dari gue. Kalau lu pakai Benjamin Graham punya di sini. Oke. Itu guys. Semoga bermanfaat ya guys. Video gue. Semoga video gue berikutnya karena data nggak bisa. Selamat datang이다 ya guys. Terima kasih.